Provinsi Sulawesi Utara akan memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 23 September mendatang. Salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-59 Provinsi Sulawesi Utara diisi dengan upacara dan ziarah makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Seperti apa kegiatannya? Simak selengkapnya di kabar online. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Oli Dondokambe memimpin upacara dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian peringatan hari ulang tahun yang ke-59 Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Oli Dondokambe meletakkan karangan bunga di empat makam mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang terdahulu. Ya memang Provinsi Sulawesi Utara ini bulan September ini menjadi bulan kemerdekaan bagi Provinsi Sulawesi Utara karena 59 tahun lalu, tepat tanggal 23, ini hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara. Nah kegiatan ini kita sudah lakukan sebelum saya jadi Gubernur. Gubernur-gubernur yang dulu juga sudah melakukan hal ini. Nah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara, kita melakukan pameran dari tanggal 1 September sampai nanti tanggal 30 September. Nah itu kita lakukan di Borobudur. Nah setiap minggu ada peragaan musik, budaya dilakukan oleh dari seluruh kabupaten kota yang ikut bersama-sama kita. Nah salah satu acara tentu kita harus menghargai para pendahulu-pendahulu kita Gubernur-gubernur sehingga rutin kita lakukan juga pada saat bulan September ini semua mantan Gubernur dan wakil Gubernur yang sudah meninggal, wajib hukumnya kita melakukan syarah ke keburan-keburan mereka dan kita mendoakan mereka tetap menjaga, mendukung, supaya arwah mereka tetap diterima oleh Tuhan. Nah itu yang kita lakukan setiap masuki hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara. Ya tujuannya tentunya kita mengingatkan kepada generasi kita bahwa Sulawesi Utara menjadi seperti ini hari ini bukan karena pekerjaan pemerintah hari ini. Tapi pemerintah-pemerintah gubernur-gubernur sebelumnya sudah melakukan hal-hal yang baik. Nah ini yang harus kita lakukan terus agar supaya sejarah ini tidak menjadi terlupakan oleh generasi keburan. Karena kita tahu persis di sini ada tiga gubernur yang dikuburkan di Taman Pak Kempah Lawan Pak Tumelaka, tadi kita sudah tapur bunga, Pak Tumelaka ini seorang sipil tapi dia yang bergerak bagaimana pada saat terjadi kesalahan paham permesta di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dia ditunjuk jadi salah satu gubernur, kedua ini ada Pak Willy Lasut itu general polisi juga yang sangat fenomenal karena dia memperjuangkan hak-hak petani di Sulawesi Utara. Ada tiga Pak General Mantik, satu-satunya general yang bermintaan tiga ditukaskan menjadi gubernur di Provinsi Sulawesi Utara. Dan keempat juga ada sini Pak Baramuli, ini gubernur pertama Sulawesi. Nah, kalau Pak Baramuli, gubernur Sulawesi. Ya kan? Bukan cuma Sulawesi Utara, gubernur Sulawesi. Tentunya karena event-event kita banyak, ada kesenian, UMKM, dan macam-macam. Harapan kita ke depan seluruh masyarakat Indonesia khususnya tentunya bisa mengenal potensi-potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena memang target Provinsi Sulawesi Utara dalam bidang pariwisata dan UMKM menjadi prioritas dalam RPJMD kita. Nah, ini yang kita promosikan kemana-mana sehingga mereka mengenal Sulawesi Utara. Karena posisi Sulawesi Utara kan terletak paling utara Indonesia. Jadi jauh dari Jakarta jauh. Lebih dekat kita mau ke Hongkong daripada kita ke Jakarta. Usai melaksanakan ziarah dan mendoakan para tokoh terdahulu, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengingatkan bahwa sebagai generasi penerus seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara harus dapat melanjutkan perjuangan dan keteladanan mereka. Sebab keadaan Provinsi Sulawesi Utara bisa seperti sekarang ini merupakan jasa dari para tokoh pendahulu Provinsi Sulawesi Utara terdahulu. Terima kasih telah menonton!